Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Data Kembali bersama Ahad Channel 12 Kali ini saya akan berbagi info ataupun tutorial ya kawan-kawan Bagaimana cara mendaptar PPG melalui aplikasi SIMPKB tahun 2022 Untuk lebih ilasnya, simak tutorialnya sampai selesai ya kawan-kawan Tapi sebelum itu, pastikan kawan-kawan sudah subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial dan informasi bermanfaat lainnya Calon beserta wajib membenahi perseratan administrasi sebagai berikut Diangkat sebagai guru sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Terdaptar pada Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kepulayaan Pertanggal 31 Juli 2017 Memiliki NUPTK dapat dipenuhi setelah lulus berites Memiliki kualifikasi akademik satyata ataupun S1 atau diploma 4 D4 Dari pergeruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi Dibuktikan dengan skit ijazah S1 ataupun D4 Kemudian selanjutnya Berkualifikasi akademik S1 ataupun D4 Yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti Masih aktif mengajar Dibuktikan dengan memiliki SK Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah 5 tahun terakhir Mulai tahun 2017 sampai dengan 2022 Berstatus guru PNS Guru PNS di Sekolah Negeri Dan guru tetap yayasan atau GTY Guru bukan PNS di Sekolah Negeri Dibuktikan dengan SK Pengangkatan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan 5 tahun terakhir Mulai tahun 2017 sampai dengan 2022 Kemudian selanjutnya Berusia setinggi-tingginya 58 tahun Dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021 Sehat, jasmani, dan rohani Bebas narkotika Psikotropika Dan adiktif lainnya Ataupun nabza Yang terakhir Berkelakuan baik Langkah demi langkah Cara demetar calon beserta PPG Isi PKB tahun 2022 Adalah sebagai berikut Yang pertama Kunjungi website resmi HTTPS Titik 2 Garis berikut 2 Paspor Titik Simpan KB Titik Id 2 Setelah itu Isi username dan passwordnya Nah disini ya kan kawan Tempat mengisi Username Dan passwordnya Kemudian nanti Kita pilih Masuk Nah disini kita Masukkan Username Simpan 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 Kemudian pada bagian bawah Kita masukkan kata sandi Semuanya itu Sudah diberikan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Setempat Kemudian kita Masukkan Kata sandi Ataupun passwordnya Setelah kita Masukkan kata sandi Kemudian kita Pilih Masuk Ataupun kita Klik Masuk Simpan BKB Di bagian Ini ya kawan-kawan Bagian panah Ini Setelah kita Klik Masuk Akan muncul Tampilan Seperti ini Jika sudah Masuk Ke beranda Simpan BKB Maka akan Ditampilkan Pemberitahuan Jika Anda Diundang Sebagai calon Beserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2020 Pada Laman tersebut Anda Keterangan Sebagai Berikut Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Diprioritaskan Untuk Guru Yang telah Memiliki Perseratan Sebagai Berikut Anda Diundang Menjadi Calon Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Program Profesi Guru Dalam Jabatan Diprioritaskan Untuk Guru Yang telah Memiliki Perseratan Sebagai Berikut 1. Belum Memiliki Sertifikasi Pendidik 2. Status Pegawaian Guru PNS CPNS Honor GTI Tiga TMT Pengangkatan Maksimal 2015 4. Kualifikasi Pendidikan Wajib D4 S1 5. Usia Maksimal 58 Tahun Pada Tahun 2021 Berdasarkan Detabes Dapodik Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 31 Juli 2021 Anda Termasuk Dalam Daptar Calon Peserta Program Tersebut Kemudian Kita Pilih Mendaptar Kita Klik Daptar Setelah Kita Klik Bagian Yang Daptar Tadi Kemudian Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Lengkapi Data Mata Pelajaran PPG Yang Dibidati Jinjang Mata Pelajaran PPG Yang Diajukan Misalkan Sekolah Dasar Kita Pilih Di Sini SD Kemudian Di Bidang Studi PPG Kita Pilih Guru Kelas SD Kemudian Disini Bagian Bawah Kita Lengkapi Bagian Ijazah Atau S1 Kualifikasi S1 Jurusan PGSD Tahun Ijazah Kemudian Fakultas Disini Nama Universitas Kita Ketik Nama Universitas Kemudian Kita Pilih Bagian Bawah Disini Bagian Bail Bail Ijazah Upload File Scan Ijazah Asli Setelah Kita Upload File Dari Ijazah Dengan Ukuran 297 KB Kemudian Kita Pilih Upload Jika Semuanya Sudah Diisi Dengan Lengkap Dan Benar Silahkan Lanjutkan Pada Petaran Peserta PPG Dengan Klik Lanjut Setelah Itu Klik Daptarkan Kita Akan Mendapatkan Konfirmasi Tinggal Klik Ya Selanjutnya Itu Tinggal Cetak Atau Print Tanda Bukti Calon Pengajuan Peserta PPG Tahun 2022 Setelah Kita Cetak Bukti Ajuan Akan Muncul Tanda Bukti Pengajuan Calon Peserta PPG Atau Program Pendidikan Profesi Guru Tahun 2022 Dengan Tampilan Seperti Ini Setelah Semuanya Tampil Seperti Ini Kita Sudah Berhasil Dalam Medaptar Calon Peserta PPG Melalui Aplikasi SIMPKB Tahun 2022 Mungkin Cukup Sekian Dulu Tentang Cara Medaptar Calon Peserta PPG Melalui Aplikasi SIMPKB Tahun 2022 Terima kasih Perhatian Salam Atun Sukses Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh